Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Dolor Kemenagjatim Kembali bersama dengan saya Isnawati Dalam program podcast Kemenagjatim Informatif, inspiratif dan edukatif Dolor Kemenagjatim Kementerian Agama memiliki program Prioritas salah satunya adalah Moderasi beragama yang merupakan Bagian dari masuk dalam RPJMN tahun 2020 Hingga tahun 2022 Untuk pengarus utamaan moderasi beragama ini Maka moderasi beragama masuk ke semua langkah pemberidikan Salah satunya pada SMA dan SMK Nah demi tercapainya Tujuan dari moderasi beragama ini Program prioritas ini Maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Menggelar pemilihan sekolah moderasi Yang pertama mungkin tingkat SMA dan SMK Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber Ini ada tiga narasumber Baik yang datang secara langsung di studio Ada juga dua narasumber kita Yang hadir melalui room zoom meeting Baik kita setelah bersama Narasumber pertama kita adalah Bapak Maimun Subkoordinator PTP Pengembang Teknologi Pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Pada SMK dan SMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sehatnya Pak ya Alhamdulillah Sihat Pak Mudah-mudahan Pak juga sehat ya Amin Baik Narasumber yang kedua kita sapa bersama Disini ada Profesor Haji Parji MPD Beliau adalah tim juri Dan pada pemilihan sekolah moderasi Tingkat SMA SMK Jawa Timur tahun 2022 kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Parji Profesor Parji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Prof Alhamdulillah sehat Ini posisi dari mana ini Prof Dari Madiun Kebetulan di rumah Oh rumah Iya Baik Kemudian kita sapa Narasumber kita Yang ketiga adalah Pak Wiwit Agustiono Sarjana Teknologi Beliau adalah kepala SMK Widya Dharma Turen Yang berhasil menjadi pemenang Juara satu pada pemilihan sekolah moderasi Tingkat SMK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wiwit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak Alhamdulillah sehat Pak Wiwit ini dari mana ini posisi Zoom Meetingnya Pak Ini sedang di kantor Bu Sedang di sekolah Oh di sekolah Jam kerja pelajaran ya Pak ya Punya pelajaran anak-anak Oke Baik Mungkin Yang pertama Nanti saya akan ngobrol dulu Dengan Pak Maimun Selaku Penanggung jawab Kegiatan pemilihan sekolah moderasi Yang telah berlangsung Pada awal Bulan September ini ya Pak ya Jadi mungkin sekitar Tiga mingguan yang lalu Oke Pak Maimun Bisa dijelaskan ini Apa sih tujuan Membuat kegiatan Pemilihan sekolah moderasi Pada SMA dan SMK ini Baik Terima kasih Pak Saya menyapa dulu Pamer saya Oke silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam tulur kemenak jatim Baik ya Pertama Mari kita bersyukur Kati Allah SWT Pada kesempatan Siang hari ini kita bisa Bertemu Dan berselawat Kepada Rasulullah Allah SWT Para pemirsa Dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan ini Kami Diajak ngobrol Sama Mbak Isna Di forum ini Terutama Diskusi tentang Sekolah moderasi Sekolah moderasi ini Memang kita adakan Untuk yang pertama kalinya Di tahun 2022 ini Kita selenggarakan Dalam rangka Melaksanakan Visi misi Kementerian Agama Tentang Moderasi beragama Dan Transformasi digital Yang sudah terus Disuarakan oleh Para pemimpin kami Pak Kakkan Wil Dan Pak Menteri Agama Lalu yang kedua Kita selenggarakan ini Kita sebenarnya Berdasarkan survei Kelapangan Kita melihat banyak Sekolah-sekolah Tita SMA Dan SMK Yang memiliki Keunggulan Entah itu Keunggulan proses Pendidikannya Pembelajarannya Maupun keunggulan Lingkungan Kemudian interaksi Sosialnya Di lingkungan sekolah itu Terutama Yang menggambarkan Moderasinya Nah sehingga Betul saya Ini perlu kita Memberikan apresiasi Kepada kepala sekolah Yang dapat Mewujudkan Penyelenggaran Pendidikan yang Berkualitas itu Dalam tanda petik Berkualitas itu Tentunya Salah satunya Perwujudan Dari Moderasi beragama itu Itu Jadi sebenarnya Ini dalam rangka Memberikan apresiasi Kepada Teman-teman Kepala sekolah Yang sementara ini Kita belum ada Program ke kepala sekolah Kita hanya ada Program itu Kepada siswa Kepada guru Nah sementara Kepala sekolah Mungkin kita mulai Di tahun ini Ini berarti Perdana ya Pak ya Perdana Kepala sekolah SMK SMK SMA Jadi ketika Awal Adanya Pemilihan ini Berapa SMK SMA Yang mengikuti Lomba ini Pak Sebenarnya Kita berangkat Terlebih dahulu Dari jumlah mungkin ya Kita itu punya Sasaran Ada 3.700an Lembaga SMA Dan SMK Sejawa Timur Yang merupakan Sasaran kami Dalam pembinaan Pendidikan agama Jadi Melihat Fakta yang banyak itu Dan kita juga harus Menyentuh kepada Mereka semuanya Maka kita mulai Dengan lomba ini Dan kita berkirim Surat kepada Seluruh kepala sekolah Agar bisa Berpartisipasi Barangkali mereka Ingin Dilihat secara Lebih detail Oleh kita Dan kita bisa Memberikan penghargaan Di situ Namun pada akhirnya Mereka mengurumkan Apa namanya Profil ya Karyanya Dikirim Kita nilai Sampai akhirnya Ketemu 6 besar 6 besar Kita pilih Untuk kita ambil 3 besar Nah 3 besar ini Sudah salah satunya Pak Wibit ini Dari SMK Widadarma Awalnya dari berapa Sekolah ini Pak Kebetulan ini Karena yang pertama Rupanya Setidaknya Target bisa Melahirkan 3 Juara itu Sudah terpenuhi Jadi Maksimal sekali Sudah Saya melihat Di sini kok Harus Membuat Karya Apakah mereka Yang bisa Menulis saja Dari Dari unsur Kepala sekolah Yang bisa Mengikuti Lomba ini Sebenarnya Bisa dibilang Seperti itu Tapi sebenarnya Tidak hanya Sekedar itu Jadi Kita kan Beri kesempatan Kepada beliau Beliau itu Kalau Misalnya Mengelola Pendidikannya Sangat bagus Tulislah Saya akan Menilai Nah Kita nilai Dari Tulisan mereka Karena kita Memang Ingin Membangun Atau Memperbanyak Ini sebagai Inspirasi Kepada yang lain Kalau misalnya Ada lembaga Yang memang Sebenarnya Bagus Tapi tidak Menulis Tidak Bisa Dan itu pun Masih beri kesempatan Tahun berikutnya Tahun berikutnya Sehingga kita bisa Memberikan Apresiasi Kepada mereka Yang Sudah Dan itu Saya kira penting Status Misalnya Sebagai Terpilih Terpilih Sekolah Sekolah Moderasi Tahun 2020 Itu kan Jadi kebanggaan Juga Berarti Bisa gak Kalau saya Bilang Kegiatan Ini Lomba Ini Hanya Untuk Yang bisa Nulis Dan Sekolahnya Merupakan Sekolah yang Sudah Menerapkan Moderasi Beragaman Lalu Gini Mbak Saya juga Tidak Ingin Menyempitkan Makna Sebagaimana Saya Survei Pertama Ke Tempatnya SMA Widadarma Ini Beliau Mengatakan Pak Tulisan Saya Hanya Itu Karena Saya Belum Menemukan Contoh Nah Saya Sendiri Jawab Dengan Sederhana Juga Saya Juga Ingin Cari Contoh Pak Nah Terus Gimana Pak Coba Saya Ajak Keliling Keseluruh Lingkungan Sekolah Itu Nah Begitu Kita Keliling Ternyata Kita Banyak Menemukan Sudut Sudut Bojok Bojok Atau Sisi Semua Sisi Itu Sebenarnya Bernilai Edukasi Itu Sebagai Media Pembelajaran Sebenarnya Misalnya Satu Contoh Misalnya Di Pak Uyit Saya Katakan Begitu Saya Melihat Dia Menemukan Parkiran Parkiran Sepeda Muntur Anak Nah Saya Bikir Langsung Sebenarnya Parkiran Ini Juga Bisa Menjadi Media Pembelajaran Tinggal Bapak Tulis Apa Sebenarnya Yang Diinginkan Dari Penletakan Atau Penempatan Parkir Ini Yang Sekiranya Bisa Merubah Perilaku Karakter Anak Mungkin Misalnya Disiplin Tanggung Jawab Aturan Lalu Lintas Sebagainya Kan Sebenarnya Bisa Dilewatkan Situ Jadi Banyak Sisi Dari Situ Yang Penting Ditulis Nah Kalau Ditulis Berarti Ditulis Pengalaman Yang Sudah Dilakukan Maka Akan Berpikir Juga Kalau Begitu Kira-kira Kedepan Saya Bikin Seperti Apa Sehingga Saya Hargai Dari Sisi Fakta Maupun Dari Sisi Imajinasi Yang Penting Dituliskan Yang Bagus Nanti Menjadi Inspirasi Bagi Para Pembaca Tulisannya Bentuknya Seperti Laporan Atau Karya Karya Bisa Seperti Novel Ya Baik Itu Bagus Sekali Pertanyaannya Memang Kebetulan Kami Untuk Membangun Inspirasi Karena Sebenarnya Kekayaan Kekayaan Intelektual Kita Banyak Cuman Yang Tertulis Kan Hanya Seberapa Kenapa Faktornya Mereka Tidak Semuanya Punya Minat Atau Punya Kalian Menulis Padahal Sebenarnya Banyak Hasanah Ibu Pengetahuan Disitu Nah Oleh Karena Itu Penulisan Terkait Sekolah Moderasi Ini Juga Kita Arahkan Bagaimana Dia Menulis Semacam Novel Jadi Novel Dengan Harapan Pertama Karyanya Nanti Akan Lebih Mudah Dipahami Oleh Pembaca Yang kedua Penulisnya Juga Akan Lebih Mudah Untuk Menulis Jadi Saya Katakan Pada Teman-teman Jangan Berpikir Seperti Kita Masih Kuliah Di S1 S2 S3 Yang Ada Kritoria Yang ketat Tidak Selesai Nulisnya Tapi Nulisnya Bercerita Saja Tapi Yang kita Harapkan Nanti Informasi Yang Diceritakan Oleh Pelaku Tentunya Itu dapat Menginspirasi Yang lain Oke Sekarang Kita mungkin Beralih dulu Ke Pak Wiwit Pak Wiwit Ini Merupakan Kepala Sekolah Yang terpilih Sebagai Kepala Sekolah Moderasi Juara 1 Beliau Dengan Karanya Tauhid Moderasi Keberkerjaan Mungkin Pak Wiwit Bisa Menceritakan Ke Kami Terkait Dengan Ide Akhirnya Muncul Tulisan Yang Seperti Ini Dan Mungkin Bisa Diceritakan Juga Pak Sekolah Seperti Apa Dalam Menerapkan Moderasi Beragama Silahkan Pak Terima kasih Bu Kami Nyapa Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. 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 Parji Pak Maimun Bu Isna Dan Para Pemirsa Saya Bersyukur Di siang ini Diberi Waktu Untuk Berada Di podcast Gemenak Bersyukur Yang berikutnya Tentunya Terkait Dengan Pelaksanaan Lomba Sekolah Moderasi Ini Karya Kami Diapresiasi Oleh Tim Sehingga Berhasil Menjadi Juara Sebenarnya Agak jauh Sebenarnya Dari Dari Apa Dari Gambaran Awal Karena kami Juga Tidak Mengkirkan Juara Pokoknya Ada Lomba Kita Ngikut Gitu Saja Cuman Memang Kok Kebetulan Apa Yang Kita Tulis Atau Apa Yang Diinginkan Dalam Lomba Itu Sebenarnya Agak Mirip Mirip Dengan Yang Kami Lakukan Sehingga Kami Waktu Itu Langsung Ikut Ajalah Jadi Memang Sudah Punya Bakat Nulis Gak Pak Bakat Baca Sebenarnya Bukan Bakat Nulis Kalau Nulis Sebagai Guru Mesti Buat Diktat Buat Buku Apa Kalau Nulis Apalagi Sampai Ke novel Belum Pernah Dipaksa Saja Sama Pak Pengalaman Pertama Jadi Pinter Berhasil Jadi Juara Satu Pak Ini Pinter Pinter Pak Maimun Untuk Ngiti Kita Bisa Terus Nulis Terus Nulis Jadi Gini Kalau Ditanyai Terkait Dengan Awal Tadi Di SMK Di SMK Kita Fokus Di Kebekerjaan Jadi Semua SMK Pasti Menghasilkan Muridnya Yang Bekerja Dari Awal Sekolah Kami Berdiri 28 Tahun Yang Lalu Memang Itu Yang Kita Lakukan Cuma Memang Tiga Tahun Atau Empat Tahun Terakhir Ini Kita Ini Punya Apa Ya Semacam Cita-cita Untuk Bagaimana Mengentaskan 100% Anak-anak Bekerja Nah Tahun 2018 Itu Kami Apa Ya Membuat Program Semacam Memaksa Anak-anak Bekerja Sebelum Anak-anak Lulus Kenapa Karena Kan kami Di swasta Itu kan Dituntut Terus Berinovasi Apalagi Kalau Masanya PPDB Penerimaan Sesuabar Itu Kita Ini kan Kayak Perang Dengan Sekolah-sekolah Sekitar Apalagi Dengan Sekolah-sekolah Negeri Sehingga Sekolah-sekolah Kan harus Punya Inovasi Nah Waktu Itu Inovasi Kami Di Kebekerjaan Kami Berhasil Mendapatkan Perusahaan Yang Mampu Untuk Merekrut Hampir Semua Siswa Kami Waktu Itu Sekitar 270-an Kelas 12 Kelas 3 Nah Dan Itu Mereka Kita Mampu Untuk Mendapatkan Perusahaan Yang Mampu Merekrut Mereka Tapi Masalahnya Bukan Itu Masalahnya Anak-anak Setelah Direkrut Itu Mudah Tumbang Jadi Nah Ini Masalahnya Kan Terkait Kalau Di hubung Hubungkan Itu Terkait Dengan Karya Yang Kami Tulis Bahwa Anak-anak Itu Bersyukurnya Rasa Bersyukurnya Dia Dibantu Oleh Sekolah Mendapatkan Pekerjaan Itu Kecil Sekali Jadi Kalimat Bahwa Cari Pekerjaan Sulit Itu Memang Benar Dan Ketika Sekolah Sudah Membantu Anak-anak Untuk Bekerja Kemudian Anak-anak Dengan Mudahnya Resend Padahal Dengan Alasan Alasan Yang Sangat Simple Sebenarnya Hanya Masalah Dibentak Atau Hanya Masalah Target Nya Tidak Tercapai Atau Apa Dia Sudah Hutung Apalagi Kosnya Tidak Sebagus Rumahnya Itu Masalah Masalah Kecil Sebenarnya Anak-anak Itu Mudah Tumbang Ketika Salah Satu Perusahaan Yang Ada Di Seragen Waktu Itu Ini Yang Saya Agak Stres Waktu Itu Karena Ada Telepon Tengah Malam Pak Putra Anak Bapak Ada Dua Yang Sudah Ada Di Tempat Kosnya Waduh Pusing Ini Dan Itu Tidak Satu Dua Waktu Itu Tahun 2017 2018 Itu Nah Karena Itu Kami Mencari Apa Istilahnya Penyebabnya Apa Ketika Kami Mencari Penyebab Itu Kita Berkomunikasi Dengan Beberapa Pihak Salah Satunya Itu Kok Kebetulan Sekali Kami Kedatangan Dekan Fakultas Tarbiah Salah IAI Di Kabupaten Malang Itu Kesekolah Kita Ngobrol Ketemulah Bahwa Tauhid Tauhid Putra Putra Bapak Itu Lemah Sehingga Dia Itu Apa Ya Anak Anak Itu Merasa Bahwa Apa Kehidupannya Itu Belum 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 Ada yang Jamin Dan Ketika Nanti Sudah Ada Jalan Ini Itu Anak Anak Ini Masih Bingung Nyari Jalan Jalan Yang Lain Atau Rasa Syukurnya Kurang Nah Itu Konsep Awalnya Sebenarnya Dari Situ Jadi Dari Kegelisahan Kami Yang Mana Kebekerjaan Itu Menjadi Prioritas Tapi Ternyata Setelah Itu Kita Jalankan Betul Betul Anak Kurang Siap Untuk Menerima Itu Karena Ternyata Untuk Bekerja Itu Bukan Hanya Masalah Pinter Atau Terampil Sesuai Dengan Bidangnya Tetapi Ada Faktor Faktor Lain Nah Disitulah Kami Menemukan Tauhid Dan Moderasi Itu Awalnya Mungkin Enggak Ternyip Jadi Setelah Itu Kami Melakukan Beberapa Pembenahan Yang Kita Semua Tulis Di Buku Yang Kami Kirimkan Itu Jadi Mulai Dari Kami Menanamkan Tauhid Penanaman Tauhid Itu Kalau Di Kondok Pesantren Itu Kan Lebih Mudah Karena Homogen Dan Apa Ya Istilahnya Ini Sudah Ekosistemnya Sudah Kayak Gitu Ya Nah Kami Di Sekolah Umum Nah Karena Itu Kami Agak Bagaimana Membuat Supaya Kehidupan Di Pondok Pesantren Itu Sedikit Sedikit Itu Kita Adop Di Sekolah Misalnya Kita Mulai Memperbanyak Kegiatan Agama Kita Sekarang Ini Setiap Hari Ada Sholat Duhur Berjama Ada Sholat Duh Ada Sholat Duh Tiap Hari Kemudian Ada Kultum Kultumnya Dari Siswa Sendiri Kemudian Setiap Bulan Kita Ada Pengajian Yang Kita Menghadirkan Ustadz Atau Yai Dari Luar Kemudian Itu Kalau Dari Sisi Penanaman Taufid Termasuk Guru-guru Pun Kita Terus Ingatkan Karena Taufid Tidak Mungkin Hanya Guru Agama Saja Yang Mengincetkan Ke Anak Anak Tapi Harus Dari Semua Lini Karena Itu Pada Guru-guru Kita Ada Grup Jadi Kalau Pas Kita Share Bapak Ibu Hari Ini Tolong Menanamkan Konsep Konsep Ini Ini Kita Sampaikan Sehingga Apa Ya Anak Anak Itu Merasa Bahwa Konsep Taufid Itu Bukan Hanya Dibawa Oleh Guru Agama Tapi Juga Dibawa Oleh Guru Yang Lain Dan Kami Tidak Juga Hanya Menanamkan Itu Lewat Retorika Tetapi Di Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kami Pun Juga Menyampaikan Itu Misalnya Harus Menanamkan Nilai Kejujuran Bahwa Kamu Itu Apapun Yang Dilakukan Kamu Mesti Ingat Bahwa Basti Allah Itu Melihatmu Nah Konsep Konsep Kayak Gitu Yang Kita Lakukan Untuk Yang Moderasi Sedangkan Untuk Yang Moderasi Seperti Tadi Disampaikan Oleh Pak Maimun Kami Dapat Banyak Inspirasi Ketika Beliau Hadir Ke Sekolah Jadi Memang Kami Menjadi Tahu Bahwa Semua Sisi Itu Ternyata Bermanfaat Untuk Melatih Moderasi Anak Anak Semua Sisi Kita Garap Mulai Dari Sisi Kesejahteraan Di Osis Kemudian Di Kegiatan Keagamaan Kemudian Ada Di Kantin Bahkan Di kantin Yang Dulunya Itu Orang Luar Orang Luar Nyewa Di kantin Sekolah Sekarang Semua Lapa Itu Kita Kita Minta Anak Untuk Menjalankan Nah Anak Dengan Kita Minta Anak Menjalankan Kita Bisa Sambil Membelajarkan Mereka Tentang Bagaimana Sebenarnya Perdagangan Yang Menggunakan Konsep Konsep Islam Itu Kayak Apa Nah Kemudian Disambil Kepada Anak Sendiri Ini Pembelajaran Mereka Itu Bagaimana Mereka Harus Menjual Barangnya Sementara Mereka Juga Harus Bersaing Dengan Temen Temen Yang Ada Di Kiri Kanannya Itu Pembelajaran Yang Bagus Bagi Kami Itu Moderasinya Kena Bagaimana Anak Itu Dilatih Untuk Bertoleransi Untuk Saling Menghormati Menjaga Keperukunan Nah Sehingga Hampir Semua Lini Mulai Dari Kantin Ada Di Osit Kemudian Di Ekstra Kurikuler Kemudian Ada Di Kegiatan Ekspo Seni Kami Ada Ekspo Seni Setiap Hari Sabtu Itu Kami Punya Panggung Setiap Sabtu Itu Anak Bergantian Di Sekian Kelas Itu Untuk Menampilkan Karyanya Tari Nyanyi Band Albanjari Dan Disini Konsepnya Konsep Moderasi Sekali Kami Minta Anak Anak Itu Untuk Menghormati Misalnya Kalau Ada Tampilan Yang Buruk Itu Kita Sudah Tahu Bahwa Tidak Boleh Sampai Itu Disoraki Atau Apa Tetap Tepuk Tangan Tetap Tangan Tetap Memberi Apresiasi Itu Yang Kita Belajarkan Ke Anak Anak Pak Mohon Maaf Ini Terkait Dengan Moderasi Beragama Apakah Di SMKW Diadharma Ini Homogen Terkait Agama Semuanya Beragama Islam Atau Apakah Ada Juga Dari Agama Yang Lain Ini Pak Iya Heterogen Bu Ada Tiga Agama Di Kami Jadi Penerapan Tauhidnya Seperti Apa Pak Kan Masing Agama Dengan Tauhidnya Dengan Pemahaman Agamanya Masing Masing Betul Jadi Begini Bu Untuk Kami Kan Ada Yang Yang Tentunya Yang Terbesar Beragama Islam Yang Kedua Itu Nasrani Dan Yang Ketiga Itu Ada Yang Buddha Buddha Itu Hindu Saya Lupa Itu Nah Penanaman Tauhidnya Tentunya Karena Yang Terbesar Itu Ada Di Islam Tentunya Kita Fokusnya Di situ Juga Jadi Ada Penanaman Tauhid Yang Kita Sampaikan Tapi Kan Di Nasrani Pun Kami Kepada Guru Pendidikan Agama Utamanya Itu Kita Sampaikan Bahwa Pak Kami Ada Program Dimon Biar Nanti Tidak Jomplang Antara Anak-anak Yang Beragama Islam Dengan Nasrani Itu Kita Sampaikan Pada Beliau Dan Beliau Menyanggupi Di Nasrani Pun Tauhid Itu Ada Sama Sejaga Di Kita Fersinya Masing-masing Ya Fersinya Masing-masing Nah Dalam Itu Kalau Dalam Penanaman Konsep Tapi Dalam Implementasinya Akan Sama Anak-anak Kita Perlakukan Yang Sama Kegiatan Yang Lain Tentu Di Kami Itu Ketika Anak-anak Yang Beragama Islam Itu Sholat Sholat Doha Dan Ada Kegiatan Kultum Setiap Hari Setiap Pagi Itu Yang Nasrani Kita Akomodir Jadi Anak-anak Kami Kebetulan Bekerjasama Dengan Salah Satu Gereja Yang Ada Di Kecamatan Ini Dan Kebetulan Pemuda Gerejanya Itu Bersedia Untuk Mendampingi Anak-anak Saat Satu Jam Jadi Jam 7 Sampai Jam 8 Itu Anak-anak Yang Islam Ada Kegiatan Di Merjid Bayang Nasrani Itu Dibimbing Oleh Pemuda Pemuda Gereja Yang Ada Di Kecamatan Kami Di Kecamatan Turan Bertempat Di Sekolahan Juga Di Sekolah Betul Jadi Jadi Semua Ajaran Agama Bisa Berjalan Dengan Baik Ya Pak Ya Insya Allah Seperti Mungkin Sekarang Saya Beralih Ke Prof Parci Halo Prof Siap Mungkin Saya Ingin Tanya Ini Pak Profesor Ketika Dihadapkan Dengan Banyak Nominator Yang Masuk Kira-kira Apa Yang Membuat Hasil Karya Pak Wiwit Ini Menjadi Juara Satu Ini Pak Mungkin Bisa Dicetakan Kelebihan Kelebihannya Pak Oh Ya Terima Kasih Mbak Isna Dan Saya Sabah Dulu Pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Barangkali Saya Harus Apresiasi Dulu Kepada Kemenang Pak Maimun Dan Kawan-kawan Yang Sudah Menginisiasi Lomba Sekolah Moderasi Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Karya Tulis Novel Saya Ketika Diubungi Untuk Menjadi Juria Wah Ya Saya bersedia Saja Karena Kebetulan Latar Belakang Saya Itu Pendidik PMPKN Itu Cocok Begitu Jadi Nah Begitu Melihat Karya-karya Dari Teman-teman Terutama Dari Tiga Sekolah Itu Yang Dari Malang Dari Lamongan Dan Dari Pacitan Semuanya Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Tetapi Semuanya Hebat-hebat Sehingga Ini saya Harus Sampaikan Dengan Jujur Bahwa Tim juri Diantara Para profesor Ini Juga Terbelah Jadi Masing-masing Punya Argumentasi Perdebatan Mana Yang Harus Ditampilkan Sebagai Juara Satu Dua Dan Tiga Sehingga Kami Sebenarnya Para juri Itu Sepangkat Bahwa Semuanya Itu Juara Semuanya Itu Juara Karena Punya Kelebihan Masing-masing Tetapi Karena Ini Lomba Harus Dipilih Mana Yang Juara Satu Dua Dan Tiga Akhirnya Kami Sesuai Dengan Prinsip Kita Negara Kita Musawara Mewakat Gotong Royong Ketemulah Kemudian Nomor Satunya Itu Tempatnya Pak Lili Di SMK WD Malang Lalu Apa Kelebihannya Pertama Bahwa Pesan Moderasi Itu Memang Sudah Tampak Di Karya Tulis Itu Dan Yang Membuat Karya Ini Dinominasikan Atau Kemudian Dinobatkan Sebagai Juara Satu Itu Memang Saya Harus Jujur Katakan Dari Sistematika Penulisan Kemudian Dari Diksi Dan Lain Sebagainya Itu Memang Yang Paling Rapi Yang Paling Bagus Sehingga Runtut Dan Sangat Sistematis Nah Kekurangannya Apa Kekurangannya Itu Di Unsur Novelnya Itu Yang Mungkin Perlu Diperkuat Tapi Akhirnya Kami Sepakat Bahwa Malang Yang Juara Satu Kemudian Lamongan Juara Dua Dan Pasitan Juara Tiga Tetapi Sebenarnya Masing-masing Mempunyai Kelebihan Dan Kelemahan Masing-masing Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Dari Sisi Pesan Terkait Dengan Moderasi Beragama Pada Novelnya Pak Wiwit Seperti Apa Pak Ya Dalam Narasi Yang Disampaikan Novelnya Atau Karya Tulisnya Pak Wiwit Ini Kan Lebih Banyak Menampilkan Bagaimana Antara Siswa Yang Berbeda Agama Berbeda Keakinan Kemudian Juga Masuk Pada Segmen Industri Atau Katakanlah Itu Anak-anak Di Dalam Magak Dan Lain Sebagainya Itu Mampu Menunjukkan Kerjasamaan Dan Toleransi Yang Baik Saling Menghargai Kekuatannya Di Situ Sehingga Anak-anak Itu Kan Kemudian Tidak Didesain Untuk Bekerja Secara Individual Tetapi Harus Mampu Melakukan Kolaborasi Sinergi Dalam Situasi Apapun Itulah Kekuatan Moderasinya Disitu Dan Saya Kira Memang Dalam Situasi Cross Cultural Hari ini Itu Sangat Dibutuhkan Jadi Yang Dibutuhkan Kedepan Itu Kan Bukan Orang-orang Yang Cerdas Tapi Egois Tapi Orang-orang Yang Mampu Mensinergikan Dirinya Mengkolaborasikan Dirinya Dengan Pihak Lain Dan Itu Adalah Esensi Moderasi Bagaimana Kita Bisa Menghargai Pendapat Orang Lain Bagaimana Menghargai Orang Yang Berbeda Agama Dan Peryakinan Bagaimana Bisa Menempatkan Perbedaan Sebagai Sebuah Kekuatan Untuk Maju Bersama Itu Tampaknya Dalam Kelisahan Ini Tersentuh Sehingga Barangkali Ini Merupakan Salah Satu Kelebihan Salah Satu Kelebihan Mungkin Saya Kembali Beralih Ke Pak Wiwit Pak Wiwit Ini Terkait Dengan Harapan Pak Kalau Sekarang SMK Widya Dharma Diterpilih Sebagai Sekolah Moderasi Kira-kira Kedepan Apakah Akan Ada Inovasi Inovasi Lebih Lanjut Dari Jadi Tidak Hanya Sekedar Apa Yang Ada Saat Ini Gimana Pak Tentunya Tentunya Betul Tentunya Jadi Kami Tidak Mandir Sampai Disini Apalagi Kan Belum Tentu Juga Semua Trade Pen Yang Kita Lakukan Itu Bisa Menyembuhkan 100% Apa Ya Kekurangan Kelemahan Yang Kami Alami Sekian Tahun Yang Lalu Sehingga Kami Terus Berproses Terhadap Ini Yang Jelas Semua Aktivitas Yang Ada Di Sekolah Itu Kita Tingkatkan Kualitasnya Untuk Menuju Ke Moderasi Itu Kita Tingkatkan Ya Mudah-mudahan Nanti Ada Banyak Ide Lagi Mudah-mudahan Juga Pak Memun Dan Nanti Juga Punya Banyak Program Lagi Karena Kalau Tidak ada Program Seperti Ini Kita Juga Tidak Mikir Sebenarnya Jadi Sudah Apa Ini Apa Itu Moderasi Ketika Diberi Stimulus Oleh Pak Kita Jadi Mikir Oh Ya Ternyata Ini Nyambung Juga Dengan Dengan Kehidupan Anak-anak Dan Sekolah Seperti Itu Terus Pak Dari Solusi Yang Ada Terkait Dengan Tauhitan Tadi Moderasi Efeknya Terhadap Anak-anak Dalam Bekerja Seperti Apa Apakah Anak-anak Akhirnya Jadi Semangat Dalam Bekerja Tidak Mudah Tumbang Atau Seperti Apa Ya Jadi Betul Ketika Ini Kita Lakukan Itu Ternyata Ya Ini Memang Belum Belum Sampai Setahun Kita Melakukan Ini Karena Pada Saat Pandemi Kemarin Kita Juga Belum Bisa Maksimal Nah Kita Baru Maksimal Setahun Terakhir Ini Dan Memang Betul Paling Tidak Anak-anak Itu Tidak Cengeng Untuk Apa Ya Menerima Ya Menerima Apa Yang 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 Harus Dia Lakukan Kedepan Itu Dia Mau Nerima Kemudian Juga Mereka Lebih Apa Ya Mereka Lebih Anteng Di Perusahaan Mereka Lebih Anteng Jadi Selama Ini Kadang-kadang Belum Sampai Sebulan Sudah Resen Belum Sampai Terima Gaji Sudah Resen Saking Saking Gampangnya Mereka Untuk Tumbang Itu Sampai Segitunya Nah Untuk Itu Kami Terus Berproses Bagaimana Menggabungkan Konsep Disiplin Yang Sudah Ada Ini Dengan Bagaimana Kita Insetkan Taufid Dan Moderasinya Semoga Kedepan Menjadi Lebih Baik Ya Amin Oke Sekarang Saya kembali Ke Pak Maimoni Apakah Ada Rencana Nanti Program Pemilihan Sekolah Moderasi Ini Akan Lebih Tersosialisasikan Kepada Semua Sekolahan Pak Jadi Yang mengikut Lomba Ini Tidak Hanya Beberapa Sekolah Aja Tapi Kalau Bisa Kan Mungkin Bisa Mencanggup Semua Sekolah Agar Program Moderasi Program Ini Juga Bisa Terlaksana Pada Semua Sekolah Bisa Mudah 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 Dengan Program Ini Akan Dirasa Manfaatnya Sehingga Perlu Semua Jenjang Atau Mungkin Kalau Perlu Yang Mungkin Profesi Lain Karena Kepik Ini Terbuka Sekali Jadi Seperti Itu Tapi Yang Jelas Kita Akan Terus Kembangkan Kepada Seluruh Sekolah Yang Ada Karena Dari Sini Kita Banyak Model Yang Bisa Kita Baca Bentuk Seperti Ini Disana Begini Disana Begitu Terus Kemudian Yang Berikutnya Ini Sering Kita Lapu Sebenarnya Dalam Sebuah Lembaga Pendidikan Itu Banyak Sisi Yang Bisa Menjadi Media Pembelajaran Nah Kemarin Masih Ada Sekolah Sekolah Yang Berpikiran Sederhana Proses Pembelajaran Itu Jadi Kelas Kalau Tidak Di Kelas Di Ekstra Kurikuler Dan Ujian Terutama Terus Yang Ketiga Barangkali Mbak Juga Penting Karena Ini Kita Juga Ingin Menjawab Tentang Adanya Dikotomi Pengetahuan Itu Yang Masih Kental Jadi Seakan-akan Urusan Agama Ini Urusan Guru Agama Urusan Bidikan Umum Itu Urusan Kepala Sekolah Dan Yang Lain Dan Gurunya Sesuai Dengan Mata Pelajar Padahal Tentang Kehidupan Tentang Minat Setiap Insan Itu Menjadi Khalifah Sebagaimana Dalam Surat Al-Baqarah Itu Ya Mestinya Harus Dikuasai Semua Keterampilan Kemampuan Dan Itu Menjadi Tanggung jawab Bersama Bukan Hanya Guru Agama Yang Ngatur Tentang Etika Moral Dan Sebagainya Tapi Seluruh Warga Sekolah Apakah Ada Kemungkinan Tidak Kedepannya Penilaian Dari Sekolah Moderasi Ini Tidak Terpaku Nanti Akhirnya Pada Tulisannya Misal Sekolah Sudah Bagus Dalam Penerapan Moderasi Beragama Tapi Kepala Sekolah Mengalami Kesulitan Ketika Ia Harus Menuliskan Dalam Bentuk Novel Baik Kalau Terkait Dengan Kelemahan Mereka Terkait Dengan Penulisan Saya Kira Sudah Bisa Berikan Contoh Di Tahun Ini Kita Misalnya Kalau Kebetulan Pak Wibit Memang Beliau Sendiri Yang Punya Semangat Ada Di Sekolah Lain Yang Kebetulan Sekolahnya Sudah Terjadi Bagus Prosesnya Sudah Bagus Tertata Terstruktur Namun Kepala Sekolahnya Masih Belum Empat Tahun Jadi Masih Baru Jadi Yang Seperti Ini Kan Tentu Prosesnya Sudah Dari Lama Siapa Yang Menulis Ternyata Ada Tim Disitu Tapi Kita Sudah Sepakat Bahwa Yang Kita Beri Penghargaan Adalah Kepala Sekolahnya Sehingga Terwujud Seperti Ini Jadi Boleh Guru Yang Nulis Nanti Boleh Oke Tapi Memang Harus Dalam novel Atau Bisa Tulisan Biasa Seperti Laporan Kami Ini Dalam Rangka Gerakan Literasi Kita Punya Kelemahan Rendah Minat Baca Masyarakat Kita Di Indonesia Itu Dari Seribu Orang Baru Satu Orang Yang Suka Baca Padahal Di Negara Maju Itu Satu Tahun Sudah Dihitung Antara 15 Sampai 24 Satu Tahun Membaca 24 Buku Yang Dibaca Jadi Hitungannya Sudah Buku Nah Kita Baru Satu Orang Dari Seribu Yang Membaca Makanya Indeks Literasi Kita Kalau Misalnya Ada Temuan Survei Saya Lupa Lebaga Surveinya Tapi Dari UNESCO Itu Kita Ranking Kedua Dari Belakang Terkait Dengan Membaca Jadi Kita Ingin Bangun Membaca Nah Oleh Kena Itu Kemarin Terkait Dengan Ini Saya Tidak Peduli Apakah Ini Kemudian Dalam Fiksi Atau Non Fiksi Tapi Yang Menulis Dan Bikin Tulisan Itu Yang Mudah Dibaca Orang Senang Membaca Nah Novel Yang Kita Pilih Karena Kalau Kita Baca Novel Itu Misalnya Saya Baca Tulisannya Misalnya Terakhir Saya Baca Bukunya Hanum Salsabila Itu Ya Nah Itu Dalam Empat Hari Kita Terus Selesai Itu Malam Dipanggil Sama Istri Selam Mas Istirahat Ini Belum Selesai Terus Yang Membuka Orang Senang Baca Ya Pak Tulisannya Iya Yang Yang Penting Mudah Dipahami Sudah Lewati Dulu Kriteria Itu Kalau Menulisnya Yang penting Itu Seperti Itu Mungkin Dari Prof Apakah Dalam Menentukan Juara Ini Pak Profesor Juga Melihat Dari Tulisannya Enak Dibaca Terus Kata-katanya Juga Mengugah Orang Untuk Lanjut Membaca Prof Gimana Prof Ya Jadi Saya Kirakan Tulisan Yang Baik Itu Pertama Mudah Dinikmati Oleh Pembacanya Menarik Menarik Bagi Pembaca Untuk Mengikuti Tulisan Itu Sehingga Unsur Kemenarikan Itu Menjadi Penting Biasanya Unsur Kemenarikan Itu Dilihat Dari Judulnya Dulu Jadi Jadi kalau Judulnya Dulu Dilihat Kemudian Baru Masuk Ke Bab Perbab Tentu Menarikan Ini Sangat Penting Tetapi Lebih Dari Itu Mbak Isna Saya Pikir Juri Juga Melihat Dari Sinsi Makna Dan Inspirasi Jadi Makna Dari Novel Itu Tentu Menjadi Bagian Penting Untuk Dipertimbangkan Apakah Mampu Menggugah Para Pembaca Untuk Bersikap Berberi lagu Dan Memahami Moderasi Karena Meme Lombanya Kan Sekolah Moderasi Tetapi Dalam Tataran Yang Bisa Diimplementasikan Secara Real Di Lapangan Kira-kira Begitu Sehingga Tulisan yang Baik Juga tulisan Yang Bisa Memberikan Inspirasi Bagi Para Pembacanya Terlebih Dari Itu Saya Pikir Memang Ini Adalah Rintisan Kalau Kita Lihatkan Rintisan Baru Pertama Kali Sehingga Untuk Tahun-tahun Mendatang Barangkali Bisa Ditingkatkan Dari Sisi Kepesertaan Dan Mungkin Juga Variasi Bentuk Lombanya Mungkin Tidak Harus Novel Mungkin Kalau Anak-anak Sekarang Itu Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Moderasi Itu Mungkin Pesertanya Akan Lebih Beragam Secara Individual Jadi Tidak Hanya Mewangkili Sekolah Tetapi Juga Bisa Menampilkan Persen-persen Anak-anak Yang Ibat Itu Di SMA Di SMK Itu Untuk Bisa Menampilkan Karyanya Karena Memang Ini Sebenarnya Upaya Untuk Menjawab Kegelisahat Kalau Kita Lihat Tren Intoleransi Itu Meningkat Jadi Juga Karena Kemajuan Teknologi Informasi Itu Juga Membawa Dampak Yang Positif Maupun Negatif Salah Satunya Ternyata Dari 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 Beberapa Riset Itu Memang Ada Peningkatan Intoleransi Sehingga Benih-benih Intoleransi Di sekolah Itu Harus Sudah Bisa Diminam Melisir Atau Paling Tidak Bisa Kalau Bisa Jangan Sampai Berkentang Makanya Saya Setuju Tentang Apa Programnya Mas Menteri Yang Banyak Menyampaikan Tentang profil Pelajar Pancasila Sehingga Lomba Sekolah Moderasi Dalam Bentuk Apapun Saya Pikirkan Sebagai Salah Satu Media Salah Satu Upaya Salah Satu Wahana Bagaimana Iklim Sekolah Dan Anak-anak Itu Bisa Tumbuh Menjadi Orang-orang Yang Mempunyai Kekuatan Karakter Pancasila Kekuatan Yang Mampu Menghargai Perbedaan Dalam Banyak Hal Terutama Dalam Keberagamaan Itu Sehingga Tidak Mengarah Kepada Keberagamaan Yang Ekstrim Keberagamaan Yang Intoleran Dan lain Sebagainya Ini Saya Kira Pesan Yang penting Seperti Itu Ya Baik Profesor Profesor Parji Pak Wiwit Dan Pak Maimun Nggak Kerasa Diskusi Kita Sudah Hampir 45 Menit Menarik Sekali Dari Kegiatan Ini Mungkin Dari Kegiatan Ini Akan Muncul Banyak Dan Menginspirasi Banyak Sekolah Untuk Bisa Menerapkan Sekolah Moderasi Beragama Dan Dari Kegiatan Ini Semoga Banyak Meninspirasi Kepala Madrasa Yang Lain Untuk Bisa Mengikuti Perlombaan Ini Di Tahun Mendatang Masih Ada ya Pak Ya Kira-kira Tahun Depan Ya Tahun Ini Kita Programkan Lagi DIPA 2023 Sudah Kita Pasar Lalu Kemudian Ada Beberapa Penguruan Ke Yang Lain Karena Kebetulan Anggarannya Kecil Sekarang Oke Anggaran Mungkin Bisa Di Apa ya Yang penting Tetap Semangat Aja Pak Oke Kita Punya Berapa Komponen Yang Sudah Pertama Kesiswa Sudah Itu Kita Abadikan Terus Karena Semakin Banyak Penulis Kita Novel Novel Itu Kita Isi Dari Guru-guru Agama Dan Teman-teman Yang Berpikir Luas Yang Kedua Keguru Yang Kemarin Itu Diumumkan Hasilnya Namun Ini Yang Mungkin Kita Kalahkan Dulu Karena Sebenarnya Saya Ingin Mengambil Inspirasi Dari Mereka Untuk Tahun Ini Sudah Berhasil Dan Yang Ketiga Kepala Sekolah Yang 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 Kita Masih Belum Disampaikan Yaitu Terkait Dengan Prototep PKB PKB Itu Sebenarnya Wadah Pengembangan Guru Nah Itu Sementara Kan Belum Tertangani Dengan Baik Nah Dengan Karya Karya Model Begini Mencoba Menggali Sehingga Bisa Memudahkan Yang Lain Yang Mungkin Masih Mengalami Kesulitan Baik Dolor Kemenang Jatim Mungkin Dari Diskusi Saya Dengan Para Narasumber Tadi Bisa Menjadi Inspirasi Dolor Kemenang Jatim Terutama Kepala Sekolah SMA SMK Untuk Bisa Mengikuti Lombas Seperti ini Di tahun Mendatang Dan Mungkin Jadi Catatan Saya Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Dewan Juri Prof Parji Adalah Bila Kita Membuat Tulisan Tulisan Tersebut Harus Enak Dibaca Dan Juga Bisa Memberikan Makna Inspirasi Kepada Yang Lain Dalam Memahami Tujuan Dari Penulisan Kita Kalau Dalam Penulisan Ini Adalah Tentang Moderasi Beragama Bisa Memberikan Inspirasi Bagi Yang Lain Terkait Dengan Penerapan Moderasi Beragama Dalam Dunia Pendidikan Dan Tentunya Bisa Di Implementasikan Baik Dolor Kemenang Jatim Saya Aturkan Terima Kasih Yang Sangat Banyak Kepada Para Naruh Sumber Disini Ada Pak Maimun Juga Prof Parji Dan Pak Wiwit Sukses Semuanya Sehat Semuanya Dan Saya Setiapkan Selamat Pak Wiwit Yang Telah Berhasil Menjadi Juara Satu Dalam Pemilihan Sekolah Moderasi Tingkat SMA SMK Jawa Timur Tahun 2022 Bagi Dolor Kemenang Jatim Yang Belum Subscribe Pada Akun Youtube Kemenang Jatim Kembali Saya Ingatkan Sekarang Bisa Subscribe Pada Akun Youtube Kemenang Jatim Kemudian Like Dan Comment Mata Semuanya Dolor Kemenang Jatim Dan juga Narasumber Saya Sebagai Host Pada Podcast Kali ini Mohon undur diri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Warahmatullahi Wabarakatuh